Halo Coference, sekarang kita akan membahas soal tentang bangun ruang. Perhatikan baik-baik ya, di dalam soal disajikan gambar jaring-jaring suatu bangun ruang, Coference diminta untuk menentukan nama bangun ruangnya. Di sini terdapat dua buah soal, yuk kita kerjakan bersama-sama ya Coference. Terlebih dahulu, Coference harus ingat bahwa jaring-jaring adalah gabungan dari bangun datar yang menyusun sebuah bangun ruang. Yuk kita kerjakan soal nomor 1 terlebih dahulu ya. Kita perbesar gambar jaring-jaringnya sebagai berikut ya. Selanjutnya kita berikan di lingkarannya itu simbol R, yaitu jari-jari, dan ini sebagai T, yaitu tinggi. Nah selanjutnya kita akan lipat jaring-jaring tersebut sehingga terbentuk bangun ruang sebagai berikut ya. Nah jaring-jaring yang memiliki dua lingkaran dan sisi lengkung persegi panjang apabila dilipat akan membentuk bangun ruang tabung ya. Karena di sini jika Coference perhatikan, sisi alas dan sisi atapnya itu sama-sama berbentuk lingkaran. Jadi bangunnya adalah tabung. Kita tuliskan bangun yang terbentuk dari jaring-jaring soal nomor 1 adalah tabung. Yuk kita lanjut ke soal nomor 2 ya Coference. Kita perbesar gambar jaring-jaringnya sebagai berikut ya. Untuk mempermudah kita akan berikan huruf pada setiap sisinya ya. Kita berikan huruf A hingga huruf E. Selanjutnya jika Coference lipat dengan sisi A sebagai sisi alasnya, maka akan terbentuk bangun ruang sebagai berikut ya. Jadi sisi alasnya yaitu sisi A, sisi atapnya yaitu sisi C, sisi depannya yaitu sisi B, sisi samping kanan yaitu sisi E, dan sisi samping kiri yaitu sisi D. Nah jika Coference perhatikan, jaring-jaring yang memiliki 2 segitiga dengan ukuran yang sama, dan 3 segi 4 apabila dilipat itu akan membentuk prisma segitiga. Jadi nama bangun ruang yang dapat dibentuk oleh jaring-jaring soal nomor 2 adalah prisma segitiga. Wah kita sudah selesai ini Coference, mudah sekali ya. Tetap semangat belajarnya, dan sampai jumpa di soal berikutnya.